Yang dua, jawabannya diketik sendiri, karena ini terkait nama cabas dan jawa. Kita tidak memberikan pilihan-pilihan khusus untuk nama cabas-cabas. Kami, ya, kita juga melakukan perjalanan menarap, jadi di koridor perbatasan Lampung ke Palembang, di KM200-an, itu jalan mulai rusak. Mungkin karena bajir, mungkin juga karena rawan-rawan, dan sebagainya. Lalu isu yang berkembang lainnya, yang juga disampaikan adalah persoalan bajir yang terjadi di Sumatera Selatan. Lalu kualitas pendidikan, dasar sampai tinggi, ini juga menjadi hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat Sumatera Selatan. Di luar itu, ada juga peserta yang menyoroti problem harga komoditi, yang menjadi unggulan di Sumatera Selatan, yaitu harga karet yang mengalami keanjelokan harga, sampai turun di bawah 8.000. di masa pemerintahan Pak Jokowi. Lalu, setelah diskusi berlangsung, Pak Ditya juga menggelar FOTI. Ya, FOTI, yang mana dalam proses FOTI ini sama dengan kota-kota yang lain? Ada lima pertanyaan dalam FOTI tersebut? Kalau kita lihat sebelumnya, kriteria pemimpin yang berani, tegas, itu menjadi kriteria keutama untuk orang-orang, oleh warga Sumatera Selatan. Yang kedua kan, Jawa Pranowo, 583,19,03 persen. Yang ketiga, Sandi LK Uno, 545,17,79 persen. Keempat, nah ini, Dudung Abdul Rahman, 289,42 persen. Jadi, Pak Dudung ini, atau dari Kalangan TNI Angkatan Darat ini cukup banyak pendukungnya di Sumatera Selatan. Yang ketiga, Erick Tauhir, 273 persen, dengan persentase 8,91 persen. Yang keenam, Air Rangga Hartarto, 175 persen, dengan persentase 5,71 persen. Yang ketujuh, Anis Baswedan, 140 persen, dengan persentase 4,58 persen. Yang ke-8, Kuan Maharani, 136 persen, dengan persentase 4,45 persen. Yang ke-9, Ritwan Kamil, 109 persen, dengan 3 atau 3,57 persen. Yang terakhir, yang ke-10 adalah Pak Muldoko, ASP, 99, voting untuk Capres, dengan persentase 3,23 persen.